Namotasa Bhagavadu Arahatu Sama Sambuddhasa Puja Aceh Puja Nianang Etang Manggalamu Tamangti Junjunglah yang tinggi Yang pantas kita junjung Itulah berkah utama Ya, selamat sore Namotasa Bhagavadu Bapak Ibu Adik-adik Pada malam hari ini Sore ini Kita ingin membahas Namaskar Bhagavadu Tentang pikiran dan kesadaran Kata pikiran dan kesadaran Dalam kehidupan Keseharian sudah tidak asing Kita mengenal Apa itu pikiran Apa itu kesadaran Tapi kebanyakan Tidak bisa Membedakan dengan jelas Cara kerjanya Maupun sifat-sifat Dari pikiran Kesadaran itu sendiri Mari kita hari ini Bande ingin Mengupas secara rinci Tentang apa itu Kesadaran Dan apa itu Pikiran Kesadaran adalah Sesuatu yang kita Ketahui Kalau kita mengetahui Sesuatu itu Adalah kesadaran Contoh ya Kalau Kek banditanya Ini Jumab bandit Warna apa Kalau itu Anda pasti bisa menjawab Itu merah marun Lalu pertanyaan Kenapa kamu bisa Tahu itu merah marun Nah kita bisa Tahu itu merah marun Dalam keadaan sadar Tanpa kesadaran Tapi kita Tidak bisa mengetahui Itu merah marun Jadi bukan karena itu Konsepnya telah diajarin Dan sebagainya Kalau itu Adalah pikiran Sudah Contoh lain Kalau kita melihat Sekuntum bunga Ketika kita Mengetahui Tahu itu bunga Tahu itulah Kesadaran Tapi kalau kita Sudah menilai Mengecas Oh bunga itu Warna kuning Cantik Besar Wangi Bagus Dan sebagainya Atau indah Nah itu sudah Pikiran Sudah konsep Jadi Kesadaran itu Hanya sekedar Mengetahui Nah kita Coba kita Contoh lain Kalau kita Mengenal sesuatu Mengenal itu Mengetahui itu Adalah Kesadaran Nah lalu Kalau kita Dibumbui Dengan Oh ini 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 Nah itu Sudah pikiran Sudah berkonsep Nah Contoh ya Kita Mayat Mayat kan Sesuatu Jasmani Yang sudah mati Kalau kita Kalau kita Cubit dia 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 gak Akan sakit Tapi bagi Yang hidup Ketika Dicubit Dia merasa Sakit Jadi Kita Lihat ya Yang gak Gak ada Kesadaran Punya Dia tidak Bisa Merasakan Jadi Sebenarnya Kita bisa Tahu Rasa itu Karena Kesadaran Jadi Kesadaran Itulah Mengetahui Contoh Yang lain Misalnya Ngantuk Ngantuk Ketika Datang Muncul Lalu Kita Tahu Ngantuk Sebentar lagi Kita Tertidur Ketika Kita Tertidur Kita Sudah Tidak Tahu Apa-apa Lagi Jadi Sesungguhnya Kita Sudah Mati Sesementar Tidak Tahu Apa-apa Lagi Ketika Kita Tidur Tapi Ketika Kita Bangun Kita Tahu Lagi Jadi Mengetahui Apapun Itu Adalah Kesadaran Jadi Kalau Kita Tahu Apa Itu Adalah Kesadaran Contoh Kalau Ngantuk Datang Kita Tahu Sebentar Lagi Kita Tertidur Berarti Ini Adalah Ngantuk Yang Kuat Sedangkan Kesadaran Ini Netrat Jadi Kesadaran Itu Netrat Sedangkan Pikiran Itu Adalah Kuat Mungkin Dikit Banyak Anda Bisa Pahami Kesadaran Itu Adalah Mengetahui Atau Tahu 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 Sendiri Nah Sekarang Kita Lihat Tentang Pikiran Coba Kita Teliti Enam Indra Kita Dulu Kita Semua Tahu Indra Mata Indra Yang Ada Di Mata Untuk Melihat Indra Di Kuping Atau Telinga Itu Mendengar Indra Hidung Untuk Mencium Indra Lidah Untuk Mengecap Indra Kulit Untuk Merabah Halus Atau Kasar Dan Sebagainya Dingin Panas Itu Hanya Lima Indra Lalu Indra Pikiran Dimana Indra Pikiran Ada Di Otak Kita Nah Di Dalam Dhamma Pantai Nomor Satu Sabuda Mengadakan Pikiran Adalah Memimpin Dia Memimpin Dia Melopori Dia Membentuk Apa Yang Dia Pimpin Dia Memimpin Lima Indra Kita Ketika Misalnya Muncul Kamu Baik Lampau Dia Langsung Muncul Di otak Di pikiran Kita Lalu Dia Menguasai Memimpin Kita Pilih Mata Melihat Pun Baik Ketika Dengar Pun Baik Mencium Pun Baik Mengecap Pun Baik Semua Pun Baik Tapi Kalau Muncul Yang Tidak Baik Melihat Pun Jelek Mendengar Pun Jelek Semua Pun Jelek Lima Indra Itu Dipimpin Oleh Pikiran Pikiran Itu Semua Dari Hasil Kamar Lompau Buah Kamar Lompau Hasil Dari Dalam Buah Kamar Lompau Pikiran Adalah Pemimpin Lalu Dia Melopori Ketika Kita Ikutin Kesadaran Kita Ikutin Melihat Sesuatu Muncul Benci Kita Ikutin Bencinya Kita Melopori Kita Untuk Melakukan Kebencian Ketika Kita Sudah Benci Muncul Marah Terhadap Orang Lain Itu Anda Menimbulkan Membentuk Kamar Baru Lagi Jadi Maka Pikiran Adalah Memimpin Melopori Dan Membentuk Jadi Pikiran Itu Sangat Bahaya Seseorang Ingin Bahagia Dia Harus Bisa Mengendalikan Enam Indra Dunia Ini Akan Aman Dunia Ini Tidak Akan Kacau Balau Akan Damai Kalau Semua Individu Manusia Bisa Kendali Masing-masing Enam Indranya Khususnya Indra Lima Indra Ditutup Indra Pikiran Jangan Muncul Suka Dan Tidak Suka Ketika Dalam Meditasi Jadi Kita Bisa Melihat Pikiran Itu Semua Hasil Kamal Lampau Contoh Kita Lihat Lagi Ingin Kasih Sampaikan Ketika Anda Muncul Marah Marah Itu Datang Dari Mana Dari Kondisi Luar Atau Kondisi Dalam Anda Pasti Menjawab Itu Semua Dari Dalam Dari Dalam Itulah Buah Kamal Lampau Dia Muncul Dia Selalu Masuk Ke Otak Kita Kepikiran Kita Sehingga Dia Memimpin Lima Indra Kita Kita Ikuti Kita Terhanjut Oleh Segala Pupin Dunia Ini Kalau Anda Mau Sehat Tingkatkanlah Kesadaran Anda Kalau Kesadaran Anda Dari Bisa Ditingkatkan Dengan Baik Semakin Tinggi Kekuatannya Ada Kemampuan Kesadaran Dan Kekuatan Kesadaran Itu Semua Hals Dipupin Dilati Yang ketiga Dikembangkan Setelah Kita Kembangkan Kita Menguasai Coba Kita Perhatikan Kalau Seseorang Kesadarannya Lebih Rendah Pikiran Lebih Tinggi Maka Pikiran Yang Menguasai Kita Nah Kesadaran Itu Adalah Diri Kita Apa Yang Kita Ketahui Itulah Diri Kita Ketahui Apapun Itulah Dekamu Itulah Diri Anda Jadi Kesadaran Adalah Diri Kita Dia Adalah Tuan Rumah Sedangkan Pikiran Itu Adalah Tamu Semua Hasil Kamal Lampau Dan Dia Sifatnya Ibu Melekat Melekat Kepada Kesadaran Kesadaran Siapa Diri Kita Dia Itu Semua Hasil Dari Pembebasan Meditasi Sadari Dan Catat Sehingga Kesadaran Terbebas Dan Kekotoran Itulah Diri Kita Kesadaran Lalu Kesadaran Lebih Rendah Pikiran Lebih Tinggi Maka Kehidupan Kita Itu Diatur Oleh Pikiran Jadi Boleh Dekan Sakral Sakral Lampunya Ada Di Pikiran Maka Kehidupan Ini Kita Berkecolak Sehingga Kita Merasa Enak Tidak Enak Muncul Rasa Marah Dan Tidak Puas Dan Sebagainya Rata Tangis Karena Masalah Pikiran Itu Sendiri Jadi Udah Jelas Pikiran Itu Semua Bekerja Kalau Kita Ditinggi Dan Tadi Bandai Udah Jelasin Pikiran Itu Kuat Sekali Kenapa Dia Kuat Karena Itu Hasil Kamar Lampau Nah Kita Bisa Tarik Kesimpulan Jika Seseorang Dalam Hidupan Sehari Harinya Ingin Hidup Lebih Nyaman Lebih Tentram Dia Harus Berusaha Meningkatkan Kesadaran Naik Hingga Pikirannya Kebawah Ketika Pikiran Sudah Kebawah Kita Sudah Di Atas Maka Kita Menguasai Pikiran Itu Kita Akan Menguasai Maka Samudah Mengatakan Kemampuan Kesadaran Kekuatan Kesadaran Atau Indria Ini Indria Ada Lima Bala Ada Lima Itu Bisa Kita Latih Pertama Kita Harus Pupuk Ketika Pupuk Kita Harus Melatih Setelah Melatih Kita Harus Mengembangkan Mengembangkan Artinya Kontinuitas Anda Praktek Meditasi Tanpa Kontinuitas Kita Tidak Bisa Mendapatkan Kemampuan Dan Kekuatan Spiritual Jadi Spiritual Seseorang Ingin Berkembang Dia Harus Mengembangkan Kesadarannya Kesadaran Mau Berkembang Dia Harus Menjalankan Silah Dan Samad Dia Harus Memupuk Memupuk Apa Dia Harus Terlalu Berdana Mempunyai Cinta Kasih Dia Harus Mempunyai Silah Morality Lalu Dia Melatih Meditasi Ketika Melatih Meditasi Dia Rutin Lakukan Terus Menerus Dan Metasilah Samad Terus Menerus Sehingga Dia akan Menguasai Pikirannya Ketika Pikiran Dikuasai Oleh Kesadaran Maka Kesadaran Sudah Tinggi Pikiran Sudah Rendah Ketika Pikiran Sudah Rendah Kamu Gampang Mengaturnya Nah Fenomena Ini Jadi Jelas Samudah Samudah Mengatakan Bahwa Spiritual Kemampuan Dan Kekuatan Spiritual Seseorang Akan Berkembang Anda Selalu Merenung Perbuatan Baik Anda Meditasi Anda Sehingga Anda Muncul Suatu Kebahagiaan Muncul Gembira Ketika Gembira Hati Kapukun Bahagia Hati Bahagia Badan Jasmani Pun Jadi Tenang Ketika Badan Jari Tenang Perasaan Pun Jadi Senang Perasaan Senang Kesadaran Memusat Disinilah Anda Melati Melalui Bagaimana Melati Kesadaran Itu Meningkat Salah Satu Ada Empat Dari Idi Pada Idi Pada Semudah Mengatakan Seseorang Mempunyai Kemampuan Adi Duniawi Dia Harus Memiliki Kemauan Canda Canda Yang Kuat Kemauan Untuk Mau Melati Lalu Biria Dia Harus Semangat Usaha Semangat Dan Usaha Terus Menerus Kekotoran Patin Yang muncul Kita Lalu Dia Memiliki Cita Kesadaran Terbebas Karena Dia Berusaha Sering Meditasi Dia Sering Mendapatkan Kesadaran Yang Terbebas Dari Kekotoran Patin Itulah Cita Lalu Dia Wimamsa Dia Mempunyai Kemampuan Dari Kebijaksanaan Karena Dia Selalu Mengikiki Kekotoran Patin Otomatis Dia Sangat Bijak Kesadaran Semakin Meningkat Dia Pasti Orang Itu Pasti Bijak Kebijaksanaan Semakin Menguat Itulah Membuat Seseorang Menimbulkan Ini pada Kekuatan Adi Duniawi Dia akan Muncul Jadi Sekali Lagi Indira Lima Itu Ada Lima Yaitu Pertama Sadar Sadar Kemampuan Indira Itu Kemampuan Kesadaran Kemampuan Kesadaran Itu Muncul Dari Hasil Meditasi Yaitu Pertama Sadar Sadar Bukan Keryakinan Agama Tertentu Tapi Keryakinan Dari Hasil Pratih Meditasi Dan Dia Akan Yakin Bahwa Segala Sesuatu Hambatan Muncul Semua Cuma Muncul Berlangsung Dan Dan Dia Itu Bisa Atasi Sadar Lalu Dia Memiliki Wiria Wiria Dia akan Muncul Karena Dia Mampu Melenyapkan Wiria Piti Pasadi Dia Muncul Dia Memiliki Wiria Lalu Dia Memiliki Sadi Perhatian Yang Kemampuan Perhatian Tidak ada Objek Semakin Meningkat Tapi Anda Tidak pernah Melati Tidak Bisa Mendapatkan Indri Haripa Ini Sati Sudah Dapat Akan Mendapatkan Samadhi Samadhi Artinya Karena Tidak Bisa Diterjemahkan Dengan Konsentrasi Samadhi Adalah Sebenarnya Karena Tidak ada Bahasa Indonesia Yang tepat Anda Gunakan Samadhi Kembali Samadhi Adalah Kesadaran Pada Saat itu Terbebas Dari Kekotan Batin Maha Kiria Maha Kusara Itu Di Abidama Mengatakan Itu Jadi Sebenarnya Terbebas Dari Kekotan Batin Kesadaran Itu Itu Samadhi Lalu Muncul Apanya Kebijaksana Apanya Juga Tidak Bisa Diterjemah Kebijaksana Tingkat Kesadaran Semakin Meningkat Karena Orang Tingkat Kesadaran Makin Meningkat Dia Pasti Bijaksana Jadi Bisa Dikatakan Kesadaran Meningkat Dia Memiliki Kebijaksana Yang Tinggi Jadi Dengan Indra Lima Ini Dia Mempunyai Kemampuan Dari Kemampuan Itulah Muncul Suatu Kekuatan Yaitu Panjabala Panjabala Isinya Juga Sama Lima Itu Sendiri Yaitu Anda Dapat Pertama Sada Hasil Dari Praktek Meditasi Muncul Suatu Kekuatan Kekuatan Keyakinan Bahwa Itu Semua Maka Kita Bisa Paham Ini Maka Kita Selalu Menyediakan Waktu Duduk Meditasi Mengikis Segala Kekororan Batin Yang Kita Bidiki Lalu Kita Munculkan Semangat Itu Muncul Sendiri Virya Balak Semangat Kekuatan Virya Semakin kuat Membuat kita Terdorong Semua Bisa Lenyap Membuat kita Segar Jadi Orang Suka Bermeditasi Bukan Bukan Karena Ketakihan Tapi Karena Kebutuhan Jadi Sila Dana Sila Meta Samadi Ini Harus Jadi Kebutuhan Butuh Apa Kenapa Kita Butuh Karena Kita Selalu Diserang Oleh Pikiran Pikiran Yang Hasil Buang Kamal Tentunya Seiring Kamal Masing Masing Jadi Kalau Pikiran Datang Tentunya Tidak Nyaman Kehidupan Hari-hari Kita Untuk Mengatasi Inilah Anda Harus Sering Menjalankan Meditasi Bande Selalu Saran Anda Walaupun Datang Kehidupan Retik 10 Hari Anda Meninggalkan Kalau Anda Belum Ada Sam Waga Anda Harus Melatih Dalam Kedepan Sehari-hari Minimum 3 Jam Sehari-hari Supaya Kita Bisa Menyapkan Kekotol Batin Yang Muncul Sehingga Kita Hidup Lebih Nyaman Kalau Datang Gata Sama Ega Datang Lari Agak Panjang Supaya Bisa Mendapatkan Kualitas Kesadaran Lebih Tinggi Kemampuan Kekuatan Kaya Rupa Jangan Jangan Diterjemahkan Jasmani Kasar Ini Jasmani Kasar Itu Adalah Kaya Dalam Bahasa Pari Sedangkan Rupa Itu Jasmani Rupa Mental Contoh Kita Melihat Sinal Melihat Maklok Dan Sebagainya Itu Ketika Kita Melihat Dengan Kasar Mata Itu Disebut Rupa Jadi Bukan Kaya Kalau Dikanda Itu Semua Rupa Tidak Ada Kaya Kaya Kalau Ini Ingin Belajar Jasmani Ini Yang Kasar Ini Anda Harus Banyak Belajar Di Ilmu Biologi Kalau Anda Mau Belajar Rupa Anda Belajar Di Abidama Yang Dikump Pas Dengan Lengkap Kenapa Jasmani Ini Penting Dibahas Jasmani Ini Bisa Membuat Kita Mencapai Kesucian Jasmani Ini Juga Bisa Membuat Kita Masuk Neraka Tergantung Bagaimana Seseorang Menggunakan Jasman Ini Yang Masih Ada Ini Yang Masih Melengket Kepada Kesadarannya Dia Bisa Gunakan Dengan Baik Maka Dia Banyak Berbuat Baik Sehingga Dia Bisa Mencapai Tataran Kesucian Kita Melihat Sama Sambuddha Bodhisatta Ketika Mau Capai Kebudaya Beliau Selalu Hal Lahir Dari Manusia Kenapa Demikian Karena Di alam Manusia Mempunyai Jasmani Kasah Yang Bisa Menjadi Objek Pencapaian Pembebasan Di Espedos Yang Lalu Bantai Mengatakan Objek Jasmani Kayan Itu Paling Tepat Karena Di dalam Jasmani Ini Objek Netralnya Lebih Banyak Dibandingkan Objek Externalnya Bisa Dikatakan Objek Internalnya 90 80 Sampai 90 Persen Objek Internalnya Ada Di Jasmani Sedangkan Externalnya Cuma Sekitar 10 Sampai 20 Persen Itu Tergantung Seseorang Jadi Kalau Berbeda Dengan Anak Panas Sati Yang Kebalikan Objek Internalnya Cuma 20 Persen 10 Sampai 20 Externalnya 80 Sampai 90 Itu Contoh Angin Dan Sebagainya Itu Kan Objek External Ini Malam Ini Bantai Tidak Membahas Ini Setelah Kita Bahas Tentang Jasmani Kita Melihat Jasmani Ini Sangat Membutuhkan Kesadaran Tanpa Kesadaran Jasmani Ini Bisa Busuk Contoh Yang Mayat Mayat Itu Seseorang Yang Sudah Meninggal Ketika Dia Sudah Meninggal Mayat Ini Dua Hari Pasih Busuk Orang Yang Muda Sudah Meninggal Kesadaran Sudah Tidak Dijasmani Lagi Kesadaran Tidak Dijasmani Itu Dia Udah Meninggal Dijubik Pun Tidak Dia Ada Rasa Apapun Jadi Dua Hari Jasmani Itu Dia Mulai Membusuk Sehingga Menjadi Cacing Dan Sebagainya Jadi Bisa Dikatakan Jasmani Ini Membutuhkan Kesadaran Yang Masih Hidup Jasmani Ini Dia Akan Tetap Berlangsung Maka Samudah Mengatakan Jasmani Ini Perlu Dibentengin Kalau Seseorang Bisa Menjaku Membentengin Jasmaninya Dengan Kesadaran Maka Kekotoran Batin Dia Tidak Menyerang Kepada Jasmaninya Tidak Heran Kalau Kita Menemukan Seseorang Dia Menumpuk Penyakit Di Masa Usia Tua Segala Penyakit Kenapa Dia Pasti Di Usia Muda Tidak Pernah Mau Melatih Kedalam Kenapa Tidak Mau Melatih Tidak Pernah Mau Meditasi Tidak Pernah Mau Melihat Sakit Sampai Dia Tuntas Dia Tidak Melihat Anicat Sehingga Dia Tidak Membebaskan Tubuhnya Dari Segala Penyakit Kita Lihat Pikiran Kalau Muncul Yang Jelek Yang Pernal Kita Lakukan Dia Menyerang Ketubu Sehingga Menimbulkan Penyakit Kita Coba Anda Mempunyai Pengalaman Ketika Duduk Ada Baat Sakit Itu Hal Dituntas Karena Jasmani Ini Ketika Kita Sadari Catat Dia Bisa Muncul Fenomena Itu Minta Diperhatikan Supaya Dia Tuntas Dan Banyak Orang Sudah Sembuh Melalui Melihat Jasmani Ketika Muncul Sakit Dia Amati Dengan Sabar Sampai Dia Melepas Sakitnya Ketika 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 Walaupun Hati Menempuh Berjam Jam Tempukan Pasti Kamu Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Luar Biasa Itu Yang Saran Dari Buddha Ketika Dalam Meditasi Muncul Banyak Pikiran Itu Harus Kita Atasi Tanpa Kita Tak Bisa Jadi Buddha Madakan Jasmani Dibentengin Maka Dia Akan Sehat Yaitu Meditasi Tapi Kalau Anda Tidak Pernah Meditasi Berarti Kesadaran Tidak Bekerja Ketika Kesadaran Tidak Bekerja Kekotoran Batin Pikiran Dia Akan Menyerang Ketubu Sehingga Tubuh Anda Menumpuk Penyakit Ketika Berusia Sudah Lanjut Dia Akan Muncul Penyakit Penyakit Dari Dalam Jadi Penyakit Itu Datang Dari Buah Kamal Lampau Makanan Dia Ada Empat Jasmani Ini Terbentuk Dari Perbuatan Hari Hari Yang Kedua Kamu Jalan Dengan Silah Yang Kedua Dia Datang Dari Kesadaran Kesadaran Itu Dari Hasil Kamal Lampau Kamu Meditasi Kamu Meditasi Yang Yang Pertama Kamu Jalan Silah Berdana Punya Betan Kau Punya Kamu Menungkung Jasmani Anda Yang Kedua Kesadaran Cita Kamu Meditasi Kau Enggak Meditasi Kesadaran Maka Tubuh Ini Juga Rusak Dari Kamal Lampau Yang Ketika Tubuh Ini Terbentuk Dari Makanan Makanan Sehat Atau Tidak Kalau Anda Makanan Tidak Sehat Tubuh Pun Akan Cepat Rusak Contoh Aja Anda Minum Racun Minum Apa Tubuh Ia akan Merusak Yang Keempat Adalah Cuaca Cuaca Tidak Terlalu Dingin Tidak Terlalu Panas Kira-kira Anda Bisa Menerima Kalau Anda Bisa Menerima Keadaan Cuaca Demikian Maka Tubuh Pun Akan Terjaga Terawat Baik Nah Inilah Jasmani Jadi Jasmani Ini Netra Dia Membutuhkan Kesadaran Dan Dia Tumuh Hasil Dari Perbuatan Hari-hari Jalan Neshi Atau Tidak Dan Jasmani Itu Hasil Dari Kesadaran Meditasi Atau Tidak Untuk Mengikik Kekotor Batin Yang Ketiga Makanan Sehat Atau Tidak Yang Keempat Cuaca Baya Atau Buruk Cuaca Tidak Tidak Panas Tidak 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 Anda Bisa Menerima Atau Tidak Nah Ini Empat Inilah Yang Menimbulkan Tubuh Akan Menjadi Sehat Atau Tidak Itu Dari Sana Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Sehat Sehat Sejak Dini Sudah Harus Mulai Melati Meditasi Jalankan Dana Meta Silah Nah Masa Covid Ini Bukan Badi Kita Harus Keluar Dari Perbuatan Baik Kita Tidak Berdana Itu Yang Salah Tidak Punya Meta Salah Juga Tidak Ada Menjaga Silah Sangat Salah Tidak Pernah Meditasi Sangat Pahal Sekali Dalam Masa Masa Walaupun Dalam Suri Ini Kita Harus Ya Menyikapi Dengan Baik Tetap Menjalankan Dhamma Dana Meta Silah Samadhi Sesuai Kemampuan Masih Masih Tentang Silah Harus Tepat Lima Silah Jangan Dilangkap Tentang Meditasi Minimum Satu Hari Tiga Jam Sehingga Hidup Anda Lebih Nyaman Anda Bisa Mengatasi Segala Problem Problem Mungkin Bande Tidak Jelas Urai Panjang Lebar Lagi Demikian Pikiran Dan Kesadaran Dan Jagsman Sudah Ada Tabernya Prosesnya Juga Sudah Ada Anda Tinggal Klik Sukesikarman Daukong Sabe Sata Bawantul Sukitata Semoga Semua Maklum Hidup Berbahagia Sadu Sadu Sadu